Ya, jadi memang kurma itu kan sudah dari dulu juga dari zaman Rasulullah juga sudah dinyatakan dia merupakan sumber karbohidrat yang sangat baik ya. Jadi khususnya untuk buka puasa sebenarnya. Kalau menurut pandangan saya, jika pasien itu tidak mau punya gangguan karbohidrat, dalam hal ini dia tidak punya penyakit diabetes melitus, maka penggunaan kurma itu tidak ada masalah. Jadi kalau kita rekomendasikan kurma di buka puasa, kemudian pada waktu sahur juga ya tadi, itu sangat baik untuk mensuplai kalorinya. Tetapi pada pasien yang gangguan gula, maka disarankan dia membatasi konsumsi kurmanya. Tidak ada ya, jadi memang begini. Jadi COVID-19 ini kontroversial sekali ya. Jadi ada yang bilang tidak apa-apa, COVID itu sangat, dia kayak flu biasa dan seterusnya. Kalau adakah penanganan khusus atau persiapan khusus untuk pasien diabetes di khususnya di bulan Ramadan, itu jadi simpelnya kita lihat begini. Jadi kembali ke intinya adalah sistem imun. Nah, orang-orang yang telah sembuh, itu berarti sistem imunnya bisa memakan ataupun entah itu phagocytosis kah, atau intinya si pasien itu mampu, pasien COVID-19 ini dia mampu untuk membunuh virus corona itu dengan dia punya sistem imun sendiri. Jadi secara general, untuk pasien diabetes mellitus pun, itu dia tidak, saya tidak melihat adanya perbedaan dengan populasi umumnya begitu. Pada pasien DM, memang kalau, apalagi ya, sudah dengan komplikasinya, seperti yang kita tahu ya, diabetes itu punya ada tiga ujungnya itu seringkali itu yang terjadi. Retinopati, neuropati, nevropati. Jadi kalau seandainya dia sudah punya kondisi pemberat yang lainnya, maka memang dia sangat rentan dengan infeksi apapun, termasuk juga yang COVID ini. Jadi saya tidak melihat adanya perbedaan. Saya mohon maaf, ini hanya sekedar, ini hanya sekedar pandangan personal saya saja. Saya tidak mendalami COVID di sini. Begitu, terima kasih. Nah, tentang metformin tiga kali sehari, kenapa sampai kita sarankan dua tablet di waktu buka puasa? Karena pertama, kita mundur ke belakang nih. Kenapa sampai dokter meresepkan metformin itu tiga kali sehari, tiga kali lima ratus miligram, karena memang dipandang bahwa kadar gula darahnya itu sangat tinggi sampai satu kali sehari tidak cukup, dua kali sehari tidak cukup, maka dia harus tiga kali sehari. Nah, pada kondisi itu, berarti pasien tipe dua diabetes mellitus ini, dia punya sudah kadar gula darahnya tinggi. Nah, pada saat dia buka puasa, orang dengan kondisi ini itu langsung melonjak lagi tinggi gula darahnya. Sehingga, pada waktu kita sudah mengetahui dia punya kondisi begini, akhirnya dua tablet itu memang tetap digunakan. Walaupun intake dia, misalnya porsi nasinya sama, kemudian dia cuma tambah kolak ataupun yang lainnya, sejelasnya ada tambahan makanan ya, dan itu bisa menyebabkan lonjakan yang sangat drastis pada gula darahnya. Sehingga tetap seperti itu. Jadi, kembali ke latar belakang sampai kenapa tiga kali sehari. Untuk rekomendasinya, saya juga sudah lihat kuliah-kuliah tentang diabetes mellitus di bulan Ramadan untuk beberapa negara-negara lain, dan kita, kalau masing-masing profesi kesehatan itu kan ada spesifikasinya, dan pada waktu itu dikuliahnya diantarkan oleh nutrisionis. Jadi, saya tidak tahu, intinya begitu. Saya tidak tahu makanan apa yang cocok untuk pasien dengan kondisi yang tadi dimaksud. Jadi, harus konsultasi sama ahli Gizi atau dokter spesialis Gizi yang mungkin bisa lebih mengarahkan. Terima kasih. Apa ya? Sebenarnya, dari pengetahuan saya, Gizi seimbang itu hanya kita butuhkan, yang pertama itu jadi air putih sama susu, jika memang kita punya akses ke tanah. Nah, untuk minuman khusus, kalau tadi penggantinya teh, mungkin saya, saya pribadi, saya akan menggantinya menjadi susu. Tapi kalau misalnya orang yang tidak cocok dengan susu karena dia intoleran terhadap laktus, ataupun untuk alasan lain, maka dia punya pilihan lain. Sebenarnya alasan kenapa sampai itu dia bikin dehidrasi, menurut yang saya ketahui, itu disebabkan karena ada senyawa, tidak hanya kafeinnya, juga ada senyawa lainnya dari teh itu ya. Makanya kalau ditanyakan alternate atau minuman lainnya, saya menyarankan susu di bawah 17 tahun ya. Karena kalau kamu minum bir atau alkohol kan ini bulan puasa bro, jadi tidak mungkin kita, no, I'm just kidding. Jadi intinya, apa namanya, saya sarankan susu begitu. Untuk jangan terlalu banyak minum sirup dan waktu-waktu bisa makan atau minum, karena itu terlalu banyak, gulanya juga tidak baik. Seperti yang saya katakan, 45% glukosa, sorry, carbohydrate, 45-50% carbohydrate, selebihnya itu protein atau lemak. hidup, akan seakan texts Sicht besar saja, tidaknelle见. Ke不了an lain, 米ed wreak. Selamat menikmati.